Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Dr. Mirza Oke hari ini saya akan menceritakan tentang Persalinan Sungsang Jadi ketika para ibu hamil Waktu dilakukan UES Pada saat pemeriksaan Itu biasanya mengharapkan Bahwa lahirnya si bayi itu Dengan posisi yang normal Namun ada kalah Pada bayi tersebut justru dia Dengan adanya Keadaan posisinya itu Sungsang Jadi saya akan jelaskan terlebih dahulu ya Jadi bahwa presentasi Adanya Sungsang itu adalah ketika Waktu dilakukan Pemeriksaan itu Bagian yang gerak-gerak Itu ada di bagian bawah Sementara waktu dilakukan Pemeriksaan yang lain itu Kepalanya itu ada di atas Dan bagian Bawahnya justru adalah bagian Bokong atau pantat Begitu juga saat dilakukan Pemeriksaan Denyut jantung janin Atau DJJ Itu juga letaknya lebih tinggi Dan waktu dilakukan Pemeriksaan vagina Pemeriksaan vagina itu Saat berbelasan vagina Dia tampak Terasa adanya Bokong Dan juga Terambah Kayak mekonium Mekonium itu kayak Cairan Bukan cairan ya Kotoran pada bayi Jadi waktu Ini kan pantat nih Waktu dilakukan Pemeriksaan gitu Mekoniumnya keluar Ada beberapa jenis Presentasi pada Bokong Ada tiga Yang pertama adalah Presentasi Bokong Yang Komplit Itu namanya Komplit Ini saya tampilkan gambarnya Yang kedua adalah Presentasi Bokong Yang murni Atau Istilahnya dengan Friend Branch Ini tampilannya Yang ketiga adalah Presentasi Kaki Atau Footling Berikut saya tampilkan Jadi Bisa gak sih Ibu dengan Presentasi Bokong Atau Sungsang Itu Lahir normal Bisa Bisa Cuman Ada beberapa Hal Atau Kondisi Dimana Ibu hamil Jika Presentasinya Sungsang Itu bisa dilakukan SC Karena dia lebih aman Dan direkomendasikan Pada beberapa Kondisi Satu Presentasi Bokong Itu terjadi Pada Primigavida Gravida Jadi dia pada Yang baru Pertama kali Melahirkan Gitu Yang kedua adalah Double Footling Bridge Pada kondisi yang Double Footling Bridge Aku ditampilkan Dan yang ketiga Adalah Tulang Apa ini Pelfis Atau Pinggul Pinggulnya itu Kecil Terus ada Janinnya yang Besar Dan kedua Dan selanjutnya Adalah Ada bekas SC Mungkin karena dulu Rewightnya Dengan Tulang Pinggulnya yang Kecil Pinggulnya yang Kecil Dan kepala Bayi itu Terlalu Hiper Extensi Nah itu Yang sangat Tidak Disarankan Atau terlalu Defleksi Bagaimana Jika Persalinan Pada Sungsang Secara Normal Bisa Terjadi Salah Satunya Yaitu Dengan Kondisi Seperti Pertama Mungkin Karena persalinannya Sudah sangat Maju Jadi Misalkan Sudah pada Pembukaan Mau Lengkap Gitu Bisa Kemudian Bayinya Kecil Atau Prematur Bisa Juga Dan yang Terakhir Adalah Bayi Lahir Yang kedua Tetapi Rewainnya Dia adalah Kembar Jadi Bisa Jadi Ada Beberapa Bahwa Kondisi Ini Aman Banget Untuk Yang Bayi Sungsang Itu Bisa Lahir Secara Normal Atau Lewat Vagina Itu Jika Bayinya Itu Kecil Kemudian Dia Tulang Pinggunya Itu Adequat Atau Cukup Terus Terus Yang ketiga Dia Tidak Ada Bekas SC Karena Emang Gara-gara Pelvis Tulang Pinggun Yang Kecil Terus Kepala Dari Janinya Itu Fraksi Dan Bayi Tidak Terlalu Besar Ukurannya Gitu Aja Sih Informasinya Bahwa Tidak Semua Bayi Yang Sungsang Itu Harus Di SC Jadi Ada Beberapa Kondisi Bahwa Bayi Ini Bisa Dilahir Dengan Norma Terima Kasih Terima Tidak